Intro Kembali di berita utama saudara, saya akan memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak. Kita lihat, yang pertama ada perampok buang uang 250 juta rupiah. Saudara aksi perampokan dengan pecahkan kaca mobil berhasil digagalkan warga Kabupaten Muarujambi. Bahkan untuk menghindari kejaran warga, pelaku sempat menyebar uang sebanyak 250 juta rupiah. Hasil curian ke jalan. Video amatir ini merekam detik-detik penangkapan pelaku perampokan dengan cara pecah kaca mobil. Berlokasi di jalan lintas Jambi, Desa Baru, Kecamatan Marusebuk, Kabupaten Muarujambi. Aksi pelaku berhasil digagalkan warga. Untuk menghindari kejaran warga, pelaku bahkan nekat menyebar uang hasil perampokan sebanyak 250 juta ke jalan. Namun karena kondisi siang bolong dan ramai warga, pelaku pun berhasil diamankan. Aksi perampokan ini terjadi usai korban mengambil uang sebesar 250 juta rupiah di kota Jambi. Saat ingin pulang ke rumah, korban yang mengendarai mobil mampir ke warung makan. Beruntung warga yang berada di lokasi mencurigai gerak-gerik pelaku saat memecah kaca mobil hingga akhirnya aksi perampokan digagalkan. Uang daripada korban ini ditaruh di bawah jog. Kemudian korban makan. Pada saat korban makan, pelaku beraksi. Kebetulan korban melihat aksi pelaku. Memang sudah dari awal korban mencurigai pelaku. Ini mepet terus pada saat dibang. Disitulah dirai rampok. Pada saat dirai rampok, kebetulan anggota kita disitu dan ikut melakukan membantu, melakukan menangkat daripada pelaku tersebut. Dan saat ini pelaku berhasil diamankan ke posek tersebut. Saat ini pelaku ditahan di polsek Marusebo untuk menjelani pemeriksaan. Pasalnya pelaku tak sendiri, namun bersama rekannya yang berhasil kabur saat akan ditangkap. Uang tunai serta mobil korban kini menjadi barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP ayat 1 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Tidak, bergelut, 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 berkelan, berkelan.